Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali setelah jadah pendek ini ya Masya Allah ta'ala setelah jadah sekarang kita kembali Jika kau sudah dapatkan izin dari ayah dan ibu Karena kita akan membuat poster Bismillah yang keren ini ya Poster ini nantinya akan menjadi pengingat bagimu dan keluargamu dan siapapun untuk Mengucapkan kata Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang Sekarang aku akan bertahap insya Allah aku akan tunjukkan padamu Sekarang apa yang akan kita lakukan Pertama kita akan ambil kertas putih dan ambil warna yang kita inginkan Untuk kata yang pertama aku akan gunakan warna orange dan aku akan menggambarkan huruf I disini ya Perhatikan aku tulis huruf I disini ya Kalau bisa dibuat lurus karena nanti kita akan potong Yang kamu lakukan adalah mengambil huruf I dengan memotong di bagian sebelah sini Potong kertasnya serapi mungkin ya kamu bisa begini mudah untuk dilakukan Adalah memotong sesuai dengan garisnya seperti ini sangat mudah menurut saya ya Yang penting tidak keluar dari garis Lalu selanjutnya kita rapikan lagi agar benar-benar terlihat huruf I dengan rapi dan benar Harus tepat garis jangan sampai salah Memang harus hati-hati Lalu setelah ini kita akan menempelkannya di kertas putih kita Huruf I ya seperti ini Kita tempelkan saja sesuai garis mulai dari samping nantinya hingga ke tengah Ini kita lem disini dengan hati-hati Tidak terlalu terlalu tebal yang penting cukup untuk menempelkan nanti huruf I nya di sebelah sini Kalian harus tetap hati-hati Setelah selesai kita tempelkan huruf I nya Sampai benar-benar menempel di sebelah sini Dan selanjutnya adalah huruf N dan aku akan membuat huruf N dengan warna biru Kamu bisa gunakan semua kapitalnya atau sebagai kapital atau sebagian kapital atau semuanya huruf kecil itu tidak menjadi masalah ya Kita akan lakukan dengan baik dan begini Iya perhatikan Iya kita akan buat huruf N nya kita potong seperti huruf I tadi sesuai dengan garisnya Potong saja dulu seperti ini agar nanti lebih mudah untuk memotongnya Iya sekarang ada dua kotak biru dan selanjutnya yang orange Apa yang kita lakukan adalah memotong sebagian kecilnya lalu kita potong-potong seperti ini Persegi yang sama Kemudian kita potong lagi hingga seperti ini Sekarang kita punya beberapa persegi dan selanjutnya yang warna ungu Kita gunakan juga hanya potong sebagian kecilnya saja di sebelah sini Setelah kamu habiskan banyak waktu dengan memotong, mengelam, dan menggabar dan sebagainya Kamu akan memiliki hasil yang seperti ini Ini dia hasilnya dengan menyebut nama Allah Kita lupa ada huruf H nya kurang disini Yang akan kita lakukan adalah menggambar huruf H disini Kita gambar seperti ini Lalu kita potong Potong mulai dari pinggirnya sesuai garis Jangan sampai ada yang terlewat Ini adalah cara terbaik untuk memotongnya secara akurat dan tepat Kita terus memotongnya agar ukurannya tepat dan tidak ada yang keluar garis Ini adalah cara yang konstan dan gerakan kertasnya Ya seperti ini Cara memotongnya yang baik agar lebih rapi Terus gerakan seperti ini Gerakan guntingnya dan juga gerakan kertasnya Ya agar bisa tergunting dengan rapi Ya perhatikan terus Sepertinya aku akan mendapatkan bentuk yang bagus insya Allah Ya bagus sekali Perhatikan ini sudah cukup baik Bagian bawahnya sudah jadi Dan ini sudah selesai Tinggal kita tempelkan disini Kita tempel sebelah sini Ya seperti ini Baiklah ini kita tempel Sekarang sudah jadi Ini dia Lihatlah Sekarang kamu bisa menghias semau Jadi contohnya Jika kamu ingin tempelkan stiker di sekitarnya Kamu bisa Yang akan aku lakukan adalah Menggunakan kapur Warna-warni disini Aku punya warna yang beragam Ada biru Ada ungu Ada Orange Kuning Kamu bisa Tinggal menyoretkannya Sesukamu ya Aku poles disini Aku akan mengolesnya disini Di atasnya ada warna kuning Menurutku tidak masalah Bila kita gunakan warna biru disini Buatlah semenarik mungkin Aku beri warna biru juga Di sebelah sininya Warna biru sangat bagus Ya terus dipoleskan saja Terus saja dipoleskan seperti ini Ya saya rasa ini sudah selesai Coba perhatikan Mari kita baca Dengan menyebut nama Allah Kita tidak akan lupa lagi Dengan menyebut nama Allah Insya Allah Masya Allah Itu sangat menyenangkan Alhamdulillah Sekarang kita tiba di bagian favoritku Dalam acara ini Yaitu saatnya bercerita Kita akan membuka buku besar Dan menemukan cerita apa saja Yang kita miliki hari ini Insya Allah Mari mulai Bismillahirrahmanirrahim Allahu Akbar Baiklah cerita hari ini adalah Tentang rumah dan gaya hidup Nabi Muhammad SAW Bagi Nabi Muhammad SAW Kapanpun kita menyebut namanya Kita harus mengatakan Semoga kedamaian selalu bersamanya Nabi Muhammad SAW Rumahnya sangat-sangat-sangat sederhana Beliau tidak punya banyak perabotan Tidak ada ranjang besar Tidak ada TV besar Dan tidak ada benda yang mewah di dalamnya Beliau sangat-sangat-sangat sederhana Rumahnya hanya seperti orang yang hanya tinggal di sana Untuk mampir sebentar Dan pergi lagi Beliau tidak punya banyak warna Seperti pink, biru, atau orange, atau abu-abu Beliau tidak menghiasinya dengan sofa besar Dan ranjang besar yang nyaman Rasulullah sangat-sangat-sangat bersih Dan sangat-sangat-sangat rapi Beliau suka rumahnya tetap bersih dan rapi Jadi beliau lakukan adalah menyimpan sedikit barang di rumahnya Sehingga mudah untuk menjaganya tetap rapi dan juga bersih Faktanya Rasulullah sangat bersih Beliau menganjurkan para rekan dan sahabatnya untuk menjaga Halaman mereka bisa tetap bersih dan rapi Beliau memiliki sedikit hal yang berbeda di dapurnya Beliau tidak punya banyak sendok, garpu, dan pisau Beliau juga tidak punya banyak panci dan kuali Tidak, beliau hanya memiliki sedikit Beliau hanya memiliki mangkuk Mangkuk kayu dengan tutup yang sering digunakan untuk makan Ranjang beliau sangat sederhana Terbuat dari kulit dan diisi dengan jerami Seperti jerami yang kita gunakan untuk memberi makanan ternak Suatu hari, sahabat Nabi Umar Ibn Khattab Datang ke rumah Rasulullah dan melihat bahwa beliau tertidur Ketika ia memanggil nama Rasulullah, Rasulullah bangun dan di tubuhnya ada bekas tanda ranjang mengecat Begitulah tempat tidur Rasulullah Benar-benar terbuat dari jerami dan sangat kasar Dan disanalah Rasulullah tidur di semua ranjangnya Hanya kulit yang terbungkus jerami Kamu tahu saat kamu bangun ada tanda di tubuhmu Saat Umar melihat ini, ia jadi menyesal dan mulai menangis Ia berkata Orang-orang dan para raja dan semua pemimpin di dunia Mereka tinggal di ranjang yang sangat nyaman Namun, engkau utusan Allah Dan kau hidup dan tidur di ranjang yang amat sederhana Rasulullah SAW berkata Inilah hidupku sekarang Dan hidupku di akhirat nanti Dan hidup mereka sekarang Namun mereka tidak punya bagian di atas akhirat Dan apa yang Nabi Muhammad ajarkan pada kita Adalah kenikmatan hidup kita di akhirat Dan kenikmatan hidup mereka adalah sekarang Rasulullah SAW pernah diberikan sebuah ranjang yang bagus Sangat lembut dan juga nyaman Lalu Rasulullah tidur di atasnya Beliau tidak bisa bangun malam untuk sholat malamnya Yaitu sholat tahajud Dan beliau jadi sangat marah Dan memutuskan untuk tidak pernah memiliki ranjang nyaman lagi Dan beliau menganjurkan semua orang untuk tidak tidur di ranjang yang terlalu nyaman Itulah gaya hidup Muhammad SAW Dan kita berharap suatu hari kita bisa hidup seperti beliau hidup Dan kita tidak seharusnya menerima secara cuma-cuma Apa yang telah Allah berikan pada kita Seharusnya kita bersyukur Dan kita berharap suatu hari kita bisa hidup seperti Rasulullah Jazakallah air telah mendengarkan ceritaku Hai anak-anak Selamat datang Aku harap kalian menikmati ceritanya Sebagaimana aku Masya Allah Sangat bagus untuk memiliki kisah yang bagus Kenapa? Karena Quran punya banyak kisah yang harus kalian ingat selalu ya Jadi ingatlah ceritanya Dan ambil manfaat darinya Insya Allah Semoga Allah merahmatimu Terima kasih banyak telah bergabung dengan aku disini Dengan Dedin dan Paman Idris Jika kau ingin menghubungi kami Dan bisa belajar banyak tentang acara ini Hubungi Aku akan bertemu kalian lagi nantinya Atau kalian bisa cek di website Ini hasil yang indah dari acara kita hari ini Dan kita akan share website insya Allah Untuk melihat bagaimana cara membuat ini Dan kamu bisa menambahnya Yang kamu mau Dan aku senang jika kalian mengirimkan contoh poster Pengingat dengan tulisan Dengan nama Allah Seperti ini Yang pernah Aku buat di acara ini tadi Jazakallah Bergabung lagi dengan saya Di episode selanjutnya Dedin dengan Paman Idris Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Da-da-da-da-da-da Sub indo by broth3rmax